Intro Korban sendiri bernama Jeffrey Hasibuan, berusia 33 tahun, warga kampupantai pelawan RTRW 002-004, Desa Pangke Barat, Kecampatan Meral, Kabupaten Karimun, yang akhirnya membuat laporan ke Mapolsek Meral. Korban sendiri mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah dari mesin speedbootnya yang dicuri tersebut. Sehingga pendadahnya sendiri berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polsek Meral pada tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Di sela-sela konferensi pers, Kapolsek Meral, AKPH di Sucipto menjelaskan bahwa pelaku pencurian berhasil menggasak mesin speedboot merk Yamaha Enduro 40 PK dengan nomor mesin 6F603 berwarna abu-abu yang dibelinya dari tersangka ED yang kini statusnya masih DPO. Kita tidak ada pencurian atau penolongan jahat ya. Pada awal bulan Oktober 2018 dan sekitar pukul 10.00 WIB di Tanjung Batu, Kapolsek Meral, Kabupaten Karimun, seharga 4 juta rupiah. AR alias Arianto Bin Sahar Almarhum, seperti yang saya suruhkan tadi. Tersangka ini penadah atau kabupaten atau... Dengan keberhasilan diungkapnya kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Mapolsek Meral pada tanggal 4 Oktober 2018 lalu, tepatnya di sekitar PT MGU Pulau Tengah Desa Pangkei Kecamatan Meral Barat, pendadahnya sendiri akan dijerat dengan pasal 362 atau pasal 480 ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.